Di bawah pengawasan semua orang, Raja Racun Laba-Laba Emas perlahan mengulurkan tangannya dan menekannya ke dua pintu perunggu. Akan tetapi, saat tangan Raja Racun Laba-Laba Emas hendak menyentuh pintu perunggu, dia mengerutkan kening dan tangannya berhenti bergerak maju. Kemudian tubuh Raja Racun Laba-Laba Emas melayang mundur. Melihat sosok emas Raja Racun Laba-Laba Emas terbang mundur, Sifeng berpikir dalam hati, orang tua ini memang berhati-hati. Tampaknya kedua pintu perunggu itu tidak akan mampu menangkapnya. Tubuh Raja Racun Laba-Laba Emas terlempar mundur 4 atau 5 meter sebelum berhenti. Kemudian, dia mendorong telapak tangannya dengan keras ke arah dua pintu perunggu di depannya. KKKKK! Gemuruh-gemuruh-gemuruh-gemuruh! Di bawah kekuatan dahsyat Raja Racun Laba-Laba Emas, kedua pintu perunggu itu mulai bergemuruh. Saat pintu perunggu itu terbuka, tanah di bawahnya mulai bergetar hebat. Ayo pergi! Melihat pintu perunggu terus terbuka tanpa kecelakaan apapun, tubuh Raja Racun Laba-Laba Emas bergerak dan bergegas maju. Pada saat ini, Raja Racun Laba-Laba Emas teringat pada artefak ilahi cahaya mistik yang legendaris. Kemudian, dengan artefak ilahi di tangannya, dia bisa memandang rendah dunia dan mendominasi dunia. Mereka yang telah menyinggung Raja Racun Laba-Laba Emas di masa lalu semuanya akan dilenyapkan menjadi abu oleh artefak ilahi. Di bawah godaan artefak ilahi, Raja Racun Laba-Laba Emas menyingkirkan semua bahaya yang tidak diketahui ke dalam pikirannya. Kekayaan datang dari bahaya. Terkadang, yang terbaik adalah memanfaatkan situasi. Raja Racun Laba-Laba Emas yang berhati-hati telah berpikir untuk mengirim orang secara acak untuk menguji keadaan. Akan tetapi, dia juga berpikir bahwa jika orang itu masuk untuk menguji kemampuannya dan dia memperoleh artefak ilahi cahaya mistik, artefak ilahi itu akan menjadi sangat tangguh. Dengan artefak ilahi di tangan, Raja Racun Laba-Laba Emas tidak akan sebanding dengan seonggok sampah. Dalam sejarah benua gurun, ada seseorang yang tidak bisa berkultivasi sejak lahir dan disebut sebagai sampah. Namun, dia memperoleh artefak ilahi secara kebetulan. Sejak saat itu, dia memandang rendah dunia. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi seniman bela diri, dia bisa menggunakan artefak ilahi di tangannya untuk menghadapi siapapun yang menolak untuk mematuhinya. Pada akhirnya, dia menjadi terkenal. Pada saat ini, gerbang perumbu itu terbuka cukup untuk tiga orang masuk berdampingan. Namun, pemandangan di dalamnya gelap gulita. Bahkan Raja Racun Laba-Laba Emas, yang dikabarkan telah mencapai alam setengah Dewa Bintang 7, tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Namun, hal itu tidak menghentikan Raja Racun Laba-Laba Emas untuk tergoda oleh artefak tersebut. Dalam sekejap mata, sosok emas Raja Racun Laba-Laba Emas melesat ke dalam kegelapan. Ah! Teriakan memilukan dan menyakitkan tiba-tiba terdengar dari dalam pintu perunggu. Tentu saja itu suara Raja Racun Laba-Laba Emas. Jelaslah sesuatu yang buruk telah terjadi pada Raja Racun Laba-Laba Emas ketika ia memasuki dunia gelap gulita di balik pintu perunggu. Seperti yang diduga, ada bahaya yang tidak diketahui di sini. Ketika para kultifator di luar mendengar suara jeritan kesakitan yang datang dari dalam, mereka semua bersuka cita dalam hati. Untungnya, mereka bukan orang-orang yang masuk. Aku tidak menyangka kau benar. Memang ada bahaya yang tidak terduga di sini. Si Feng tentu saja mendengar teriakan kesakitan yang datang dari dalam dan menoleh ke Jiang Ning sambil tersenyum. Saat itu saya tidak ingin menyentuh pintu perunggu itu. Saya hanya bicara omong kosong, kata Jiang Ning jujur. Kita tunggu saja, kata Si Feng. Oke, Jiang Ning mengangguk. Sekarang karena benar-benar ada bahaya di dalam, mereka tentu tidak ingin masuk dengan gegabuh. Sesaat, kerumunan mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Ketika mereka mendengar teriakan Raja Racun Laba-Laba Emas dan mengetahui bahwa benar-benar ada bahaya di dalam, mereka yang telah tergoda oleh artefak, teknik ilahi, dan artefak ilahi segera tersadar. Mereka tidak berani bertindak gegabuh dan bergegas menuju pintu perunggu. Terlepas dari apakah itu artefak dewa atau teknik dewa, prasyaratnya adalah seseorang harus hidup untuk menggunakannya. Raja Racun Laba-Laba Emas merupakan seorang ahli setengah dewa bintang tujuh, namun bahkan ia pun menghadapi bahaya di dalam dirinya. Pada saat ini, seseorang berteriak dan menghasut, mungkin memang ada batasan kuno dan kuat di sisi lain pintu perunggu, tetapi sangat mungkin Raja Racun Laba-Laba Emas telah memicu batasan tersebut saat dia masuk. Mungkin semuanya baik-baik saja sekarang. Karena kamu merasa aman, mengapa kamu tidak masuk saja? Tanya seseorang dengan marah. Siapapun dapat melihat bahwa orang itu tidak berani masuk sendiri, tetapi dia ingin mendorong orang lain untuk masuk dan melihat apakah ada bahaya di dalam. Sifat manusia sungguh egois. Hidup seseorang adalah harta karun. Apa hubungannya kematian orang lain dengan hidup seseorang? Mungkin memang seperti yang dia katakan. Raja Racun Laba-Laba Emas telah memicu pembatasan di dalam. Tidak ada bahaya di dalam sekarang. Pada saat ini, seorang pemuda kurus berbicara kepada seorang wanita muda di sampingnya. Ketika wanita muda itu mendengar kata-kata pemuda itu, dia buru-buru berkata, Kiyu, jangan lakukan hal bodoh. Jika sesuatu terjadi padamu, maka, apa yang harus aku lakukan? Merah. Pria muda itu menoleh dan menatap lembut wanita di depannya. Ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Ai, desahnya pelan. Kiyu, melihat pemuda itu seperti ini, wanita itu dengan lembut memanggil namanya lagi. Pemuda itu berkata pelan kepada wanita itu, Rau, kau rela mengikutiku dan bahkan kawin lari denganku demi aku. Namun, aku, aku membuatmu menderita bersamaku. Aku tidak bisa membiarkanmu terus menderita seperti ini. Rau, dengarkan aku. Selama aku bisa masuk dan mendapatkan warisan tanah suci cahaya mendalam, aku bisa mengangkat kepalaku tinggi-tinggi dan membawamu pulang untuk menemui ayahmu. Kita tidak perlu seperti ini lagi. Mulai sekarang, kita bahkan bisa memandang rendah seluruh dunia. Tapi Kiyu, di dalam terlalu berbahaya. Bahkan raja racun laba-laba emas pun terbunuh di dalam, apalagi. Kamu, saya takut. Tidak, aku punya firasat. Aku akan bangkit dalam hidup ini. Rau, ku mohon percayalah padaku. Aku pasti bisa melakukannya. Saat pemuda itu berbicara, ekspresi tekat yang tidak biasa muncul di wajahnya. Ketika dia melihat pemuda itu dan mendengarkan kata-katanya, wanita itu tiba-tiba merasakan sesuatu di hatinya. Seolah-olah dia benar-benar dapat bangkit di tempat ini seperti yang telah dia katakan. Mungkinkah perasaan ini merupakan indra ke-6 seorang wanita? Mungkinkah batasan di dalamnya benar-benar menghilang karena raja racun laba-laba emas memicunya? Mungkinkah Kiyuku benar-benar bisa mendapatkan warisan tanah suci cahaya mendalam? Memikirkan hal ini, wanita itu menatap pria yang teguh hatinya di depannya dan tiba-tiba berkata, Kiyu, selalu berhati-hatilah. Aku akan menunggumu di sini sampai kamu kembali. Mem, mendengar perkataan wanita itu, pemuda itu tersenyum dan mengangguk. 1292. Di langit di atas reruntuhan. Pemuda bernama Kiyu telah mendapatkan dukungan dari kekasihnya, dan kepercayaan dirinya meningkat pesat. Ia berkata kepadanya, Rowe, aku akan segera kembali, percayalah kepadaku. Hem. Melihat wanita itu menganggukkan kepalanya, pemuda itu perlahan menoleh. Wajahnya penuh tekad saat dia menatap ke arah dua pintu perunggu itu. Segera setelah itu, sosoknya tiba-tiba bergerak, dan dia dengan tegas bergegas menuju ke dua pintu perunggu itu. Dia berteriak dalam hatinya, maafkan aku, tapi maafkan aku, tapi maafkan aku. Warisan tanah suci cahaya mendalam, aku datang. Lihat, ada seseorang yang berlari menuju pintu perunggu. Sepertinya seseorang tidak dapat menahan godaan dan siap bertarung sampai mati. Bagaimana jika batasan di dalam benar-benar dipicu oleh raja racun laba-laba emas dan menghilang? Benar sekali, kesempatan seringkali disertai bahaya yang tak terduga, dan bahaya yang tak terduga seringkali disertai kesempatan yang tak terduga. Semuanya akan tergantung pada nasibnya. Kamu bisa, kamu pasti bisa melakukannya, Kyuku. Wanita muda itu menatap pria yang dicintainya berlari menjauh. Tangannya yang halus mengepal, dan tubuhnya yang halus bergetar saat dia berpikir sendiri. Setelah itu, di hadapan tatapan orang banyak, orang banyak melihat pemuda itu berlari memasuki dua gerbang perunggu. Pada saat itu, mereka semua mulai mendengarkan dengan penuh perhatian. Untuk sesaat, kekosongan yang awalnya berisik menjadi sunyi-senyap. Semua orang tidak bergerak, dan waktu seakan membeku pada saat ini. Tapi kemudian, ah, ceritan lain yang sangat memilukan dan menyakitkan terdengar dari pintu perunggu. Tentu saja, itu adalah suara pemuda itu. Tampaknya setelah raja racun laba-laba emas masuk, beberapa batasan kuat mungkin telah dipicu, tetapi batasan itu tidak hilang karena raja racun laba-laba emas. Pemuda itu punya firasat bahwa ia akan bangkit di tempat ini. Namun, firasat hanyalah firasat. Kenyataan memang kejam. Wanita muda itu juga merasakan bahwa, dia, akan bangkit dari dalam. Dia pikir itu adalah indra ke-6 wanita. Dalam menghadapi kenyataan yang kejam, apa yang disebut indra ke-6 itu hanyalah penipuan diri sendiri. Oh, tidak, tidak, kiyu. Setelah jeritan memilukan dan menyakitkan, tubuh halus wanita muda itu tiba-tiba bergetar, dan dia mengeluarkan ratapan memilukan. Baru saja dia mengatakan pada, dia, untuk menunggu, dia, kembali. Namun pada akhirnya, dia, tidak kembali. Adegan-adegan pahit beberapa tahun terakhir melintas di benak wanita muda itu. Air mata telah mengaburkan pandangannya dan membasahi pipinya, tetapi semua ini tidak dapat mengubah kenyataan bahwa, dia, telah meninggal. Sesaat, dia merasa seluruh langit menjadi gelap, dan seluruh dunianya runtuh. Dia sudah tidak ada di sini lagi. Apa gunanya hidup di dunia ini? Kiyu, tunggu aku. Aku akan segera ke sana bersamamu. Saat dia berbicara, sosok wanita muda itu tiba-tiba bergerak dan terbang menuju dua pintu perunggu yang terbuka lebar. Melihat wanita muda itu bergegas keluar seolah-olah dia akan mati demi pria yang dicintainya, mereka tidak hanya tidak menghentikannya, tetapi juga menatapnya dengan dingin. Beberapa orang bahkan tampak seperti sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Mereka berharap seseorang akan masuk dan melanjutkan penyelidikan. Dua orang telah masuk. Bagaimana pembatasan yang berbahaya itu sekarang? Wanita muda yang bergegas masuk ini adalah apa yang mereka inginkan. Terkadang, hati orang-orang begitu dingin dan egois. Dalam sekejap mata, wanita muda itu juga bergegas masuk kedua pintu perunggu dan menghilang ke dalam kegelapan. Tiba-tiba, dunia menjadi sunyi senyap lagi. Orang-orang mulai menunggu pergerakan di dunia yang gelap gulita lagi. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kali ini mereka tetap tidak mendengar suara apapun. Mungkinkah pembatasan di dalam benar-benar menghilang kali ini setelah dipicu oleh mereka berdua? Seseorang berkata. Namun ada kemungkinan juga wanita itu terbunuh sebelum ia sempat menjerit kesakitan, kata orang lain. Mungkin wanita itu tidak bersuara sebelum meninggal, sehingga kita bisa masuk dan mati bersama mereka, kata orang lain dengan jahat. Dia merasa jika itu dia, dia akan melakukan hal itu. Jika dia akan menjadi umpan meriam, bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain memanfaatkannya? Jika dia mati, dia akan melakukan apa saja untuk menyeret orang lain bersamanya. Untuk sesaat, meskipun tidak ada gerakan atau teriakan di dalam, orang-orang mulai ragu-ragu. Ayo pergi, tidak ada batasan di dalam, Si Feng menoleh dan berkata kepada Jiang Ning. Sebagai Kaisar Jiu Yu, dia secara alami sangat peka terhadap kematian. Ketika Raja Racun laba-laba emas dan pemuda itu masuk, ada fluktuasi kematian yang datang dari dalam. Namun, saat wanita itu masuk, tidak ada fluktuasi kematian. Oh, mendengar jawaban setuju dari Si Feng, Jiang Ning menoleh untuk menatapnya dan berkata, Oh, baiklah, Jiang Ning menjawab sambil mengangguk. Tampaknya dia memilih untuk mempercayai kata-kata Si Feng. Ayo pergi. Pada saat ini, Jiang Ning memberi perintah kepada empat simbol binatang jahat di depan kereta perang perunggu. Empat simbol binatang jahat itu meraung marah dan kemudian terbang menuju pintu perunggu. Dia sudah pindah. Grandmaster Jiang pindah. Tampaknya Grandmaster Jiang dan Si Feng tidak dapat menahan godaan warisan cahaya mistik. Itu bagus. Mereka berdua masuk untuk mengujinya. Bersama dengan formasi besar empat simbol, kita dapat melihat apakah batasan itu masih ada. Atau mungkin, formasi besar empat simbol akan mampu menembus batasan misterius dan kuat di dalam. Sebenarnya, yang terbaik adalah Si Feng dan empat binatang ilahi simbol mati dalam pembatasan, dan kemudian Grandmaster Jiang terluka parah. Pada akhirnya, kamu dan aku akan menjaganya bersama. Hehehehe. Hahaha, kalau begitu saat itu tiba, Grandmaster Jiang akan menjadi milikmu dan milikku. Kau dan aku akan bisa memanipulasi. Hehehe. Hehehe. Di tengah kerumunan, terdengar tawa dua pria yang sangat vulgar. Suara mereka terdengar jelas oleh Jiang Ning. Pada saat ini, wajah Jiang Ning menjadi sangat dingin. Dia menoleh dan menatap dingin ke arah kerumunan. Jel Yu, segel pengguncang jiwa. Pada saat ini, Jiang Ning tiba-tiba berteriak dingin. Ah, ah. Tiba-tiba, dua teriakan yang sangat menyakitkan terdengar dari kerumunan. Itu milik dua pria yang baru saja tertawa vulgar. Teriakan itu tiba-tiba berhenti, dan orang-orang melihat tubuh kedua pria itu jatuh dengan cepat keruntuhan di bawah. Dengan dua, bunyi gedebuk, mereka jatuh keruntuhan di bawah. Setelah jatuh keruntuhan, kedua tubuh itu tergeletak tidak bergerak, tanpa tanda-tanda kehidupan. 1293. Segel pengguncang jiwa Jeyu milik Jiang Ning menghancurkan jiwa kedua kultifator itu. Kerumunan di langit berseru kaget. Kedua orang ini berbicara tentang Grandmaster Jiang dengan cara yang sangat vulgar. Itulah sebabnya salah satu dari mereka meninggal. Orang-orang mengatakan bahwa bakat Grandmaster Jiang dalam memurnikan tidak ada bandingannya, dan kecantikannya tidak ada bandingannya. Aku tidak menyangka dia juga tidak ada bandingannya dalam membunuh orang. Tadi aku merasakan fluktuasi jiwa yang kuat. Grandmaster Jiang pasti telah melepaskan serangan jiwa yang kuat untuk membunuh kedua orang yang berani menghujatnya. Jiang Ning dari keluarga Jiang tidak hanya tak tertandingi dalam teknik pemurnian, tetapi dia juga sangat mengerikan dalam hal membunuh orang. Berani sekali mereka menghujat Dewi di hatiku. Mereka berdua pantas mati. Setelah membunuh kedua orang itu, Jiang Ning, yang berdiri dengan gagah di atas kereta perunggu, tidak lagi mempedulikan hal lain. Dia menoleh dan melihat kedua pintu perunggu yang terbuka. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, harimau putih dari empat simbol binatang buas meraung. Tiba-tiba, angin kencang bertiup di antara langit dan bumi. Dikabarkan bahwa binatang dewa harimau putih dalam legenda kuno adalah binatang dewa yang bertanggung jawab atas kekuatan angin. Di bawah angin yang sangat kencang dan dahsyat, pintu perunggu itu terus terbuka perlahan di kedua sisi, terbuka makin lebar. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Tanah di bawah reruntuhan mulai bergetar hebat sekali lagi. Dua pintu perunggu terbuka selebar-lebarnya. Angin kencang antara langit dan bumi akhirnya berhenti. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, empat simbol binatang ganas keluarga Jiang bergegas ke dunia di balik pintu perunggu. Kemudian, Jiang Ning dari keluarga Jiang, yang berdiri dengan gagah di kereta perunggu, dan jenius nomor satu di dunia, Xi Feng, juga masuk dan menghilang ke dalam dunia gelap. Pada saat ini, langit dan bumi terdiam lagi, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi di dalam. Apakah akan sama seperti sebelumnya? Apakah akan sunyi setelah mereka masuk? Atau akankah mereka mendengar jeritan kesakitan dari binatang buas, laki-laki dan perempuan? Waktu berlalu, dan lambat laun, orang-orang mulai menyadari sesuatu. Pada saat ini, sosok-sosok yang mengambang di kehampaan bergerak bersama dan melesat menuju dua pintu perunggu yang terbuka. Segel, segelnya benar-benar rusak. Reruntuhan tanah suci cahaya mendalam. Cepat, cepat, jika kita lambat, artefak suci itu akan diambil orang lain. Artefak ilahi cahaya mistik. Aku harus mendapatkan artefak dewa cahaya mistik. Buatlah nama untuk dirimu sendiri, dirikan tanah suci yang agung, dan namamu akan menyebar sepanjang masa, dan kamu akan abadi selama 10.000 tahun. Di dunia yang gelap, saat Sifeng dan Jiang Ning masuk, dunia masih gelap. Bahkan dengan penglihatan Sifeng dan Jiang Ning, mereka tidak dapat melihat apapun. Bahkan jika dia mengaktifkan api yang mengamuk, dia tidak akan mampu menghasilkan cahaya apapun. Sama halnya ketika kekuatan jiwanya menyebar ke segala arah. Seolah-olah ditekan oleh kekuatan misterius dan tak terlihat. Meski gelap gulita dan bahkan empat binatang ilahi simbol yang kuat tidak dapat melihat dunia ini dengan jelas, empat binatang ilahi simbol terus terbang maju ke dalam kegelapan tak terbatas. Kegelapan ini sangat aneh. Lebih baik berhati-hati. Dalam kegelapan, Sifeng berkata kepada Jiang Ning di sampingnya dengan suara yang dalam. Dengan penglihatan dan kekuatan jiwa yang terhalang, bahkan jika ada serangan yang kuat, akan sulit untuk mendeteksi dan menghindarinya. Terlebih lagi, siapakah yang tahu jika ada segel kuat di dunia gelap ini yang mampu membunuh eksistensi alam demigot bintang tujuh seperti raja racun laba-laba emas? Saya mengerti, jawab Jiang Ning. Kemudian dia berkata, pada saat ini, empat binatang dewa simbol dari keluarga Jiang telah mengaktifkan empat simbol arai besar untuk melindungi kita. Kita seharusnya mampu menghadapi serangan biasa. Oh, mereka sudah mengaktifkan empat simbol grit arai. Mendengar perkataan Jiang Ning, Sifeng berkata pelan, oh, dia tidak menyangka bahwa mereka tanpa sadar telah mengaktifkan susunan besar yang dikabarkan dapat menghancurkan segalanya. Awalnya, dia mengira bahwa empat simbol grit arai akan diaktifkan dan langit akan berubah warna, bumi akan berguncang, dan gunung-gunung akan berguncang. Dia tidak menyangka akan begitu damai. Dalam kegelapan tanpa batas, Sifeng hanya merasakan tubuhnya masih bergerak dengan kecepatan tinggi. Namun, perjalanan ini berlangsung sangat damai. Dari awal hingga akhir, mereka tidak menemui serangan yang kuat. Hanya saja mereka terus bergerak maju dalam kegelapan ini dan tidak tahu ke mana mereka akan pergi. Apakah benar-benar reruntuhan suang-uang yang telah lama menghilang? Juga, apakah bocah nakal Leng Aoyue benar-benar ada di sini? Ia berharap dia ada di sini dan tidak terjadi apa-apa padanya. Leng Aoyue, Sifeng membisikkan nama ini. Sosok yang tinggi dan mengesankan muncul dalam pikirannya. Kumisnya berbentuk setang, dan wajahnya yang gagah penuh dengan kesungguhan. Ini adalah penampakan muridnya lebih dari 10 tahun yang lalu. Saat itu, dia memegang tombak panjang seputih salju di tangannya dan mengenakan baju besi emas, tampak agung dan menakjubkan. Dia duduk di kota surgawi gurun dan mendominasi suatu wilayah. Kaisar, aku Leng Aoyue. Terimalah aku sebagai muridmu. Adegan dari beberapa dekade lalu muncul di benak Sifeng. Di sebuah lembah terpencil, Leng Aoyue hanyalah seorang pemuda berkumis. Wajahnya tegas, kedua tangannya terkepal, dan dia berseru penuh hormat pada dirinya sendiri, Kaisar Jeyu. Saat itu, Leng Aoyue memiliki sikap seperti seorang penguasa muda. Leng Aoyue, si jenius keluarga Leng di kota surgawi terlantar. Ketika Leng Aoyue masih muda, ia dinobatkan sebagai seorang jenius dan memiliki ketenaran di wilayah utara. Bahkan Kaisar Jeyu pernah mendengar tentangnya. Kaisar, ini aku, Leng Aoyue. Mendengar pertanyaan pria itu, Leng Aoyue menjawab dengan hormat lagi. Suaranya yang nyaring bergema di lembah. Pria ini benar-benar mengenalnya. Diam-diam dia merasa senang. Bakatmu tidak buruk. Aku akan menerimamu. Leng Aoyue juga merupakan murid yang diterima Kaisar Jeyu setelah beberapa kali melirik Yu Ming. Saat itu dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa senang melihatnya. Tidak seperti murid-murid yang lain, dia tidak harus melalui begitu banyak ujian ketika menerima murid. Bahkan Leng Aoyue tidak percaya bahwa dia telah menjadi murid orang ini begitu cepat dan sukses. Perlu diketahui bahwa di benua Tianheng, banyak orang ingin menjadi murid orang ini. Terima kasih, Kaisar. Tidak, terima kasih, Guru, karena telah memenuhi keinginanku. Mohon terima penghormatan dari muridmu, Leng Aoyue. Kepribadian Leng Aoyue selalu serius. Dia selalu memiliki ekspresi serius. Bahkan saat memberi penghormatan kepada seorang guru, dia menyelesaikan prosesnya dengan serius. Berlutut, mengjilat, bangun, akhir upacara. Jika mengingat kembali tahun itu, aku bertarung dengan Kaisar Iblis Gunung Tianyao. Meskipun aku berhasil membunuh Kaisar Iblis, aku terluka parah. Leng Aoyue lah yang mengeluarkan ramuan tingkat Kaisar tingkat 9 milik keluarga Leng untuk menyembuhkanku tanpa ragu. Tahun itu, aku ingin menerobos ke tingkat Kaisar bintang 9. Leng Aoyue lah yang menggunakan semua harta karun dan batu purba yang telah dikumpulkan keluarga Leng selama beberapa generasi untuk ditukar dengan salju 10 ribu tahun untukku. Berkat salju 10 ribu tahun, aku mampu menerobos dengan usaha dua kali lipat. 1294. Tanah suci cahaya mendalam berhubungan dengan cahaya. Namun, Si Feng sekarang berada dalam kegelapan tak berujung. Ada cahaya di depan. Akhirnya, pada saat ini, Si Feng tiba-tiba melihat seberkas cahaya di kejauhan. Memang ada cahaya. Pada saat ini, Jiang Ning juga melihatnya. Segera setelah itu, Si Feng jelas merasakan bahwa dia bergerak maju dengan kecepatan yang lebih cepat. Tampaknya mereka akhirnya melihat cahaya dalam kegelapan. Empat binatang ilahi simbol segera mempercepat langkah mereka. Dalam sekejap mata, Si Feng merasa bahwa dia akhirnya sepenuhnya meninggalkan kegelapan dan memasuki dunia yang cerah. Namun, cahaya di sini berbeda dengan cahaya di luar. Cahaya di sini dipenuhi warna putih, merah muda, merah, jingga, kuning, hijau, biru muda, biru, ungu, emas. Dunia ini diselimuti cahaya warna-warni. Indah dan penuh warna. Cahaya 10 warna. Apakah ini cahaya mendalam yang legendaris? Melihat dunia yang penuh warna ini, Jiang Ning bergumam. Kemudian, dia menegaskan, cahaya 10 warna ini seharusnya adalah cahaya mendalam yang legendaris. Itu tidak mungkin salah. Jadi, ini memang tanah suci cahaya mendalam dari zaman dahulu kala. Si Feng juga mulai melihat ke segala arah. Kekuatan jiwanya mulai terasa ke segala arah. Semenjak meninggalkan tempat gelap itu, bukan saja penglihatannya pulih, tetapi bahkan kekuatan jiwanya yang tertekan pun kembali normal. Kemudian, Si Feng dan Jiang Ning melihat ke bawah. Di langit di bawah, awan dan kabut berwarna-warni menggulung, menghalangi pandangan mereka. Segera setelah itu, wajah dingin Jiang Ning tiba-tiba menampakkan senyum. Ia teringat sebuah catatan kuno dan berkata sambil tersenyum, ladang pengobatan spiritual di bawah awan dan kabut warna-warni. Mungkinkah ini adalah ladang pengobatan spiritual di tanah suci cahaya mendalam? Ayo pergi. Jiang Ning segera memerintahkan empat simbol binatang jahat. Mendengar Jiang Ning mengucapkan kata, pergi, empat binatang jahat berlambang yang telah berhenti di kehampaan itu bergegas menukik ke bawah dengan kecepatan yang sangat cepat. Bidang pengobatan spiritual, bertahun-tahun yang lalu, jika tanaman obat roh di ladang pengobatan roh tanah suci cahaya mendalam terus tumbuh, seperti apa jadinya? Setelah sekian lama, bahkan ramuan spiritual biasa pun akan tumbuh menjadi tingkat tertinggi. Si Feng bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke bawah keawan berwarna-warni di bawahnya. Tak lama kemudian, keempat binatang buas itu menarik kereta perunggu dan menyerbu ke dalam awan berwarna-warni. Tiba-tiba, Si Feng merasakan ki primordial yang luar biasa padat dan agung mengalir ke arahnya dari segala arah. Tampaknya awan berwarna-warni ini terbentuk dari Yuan Qi yang padat dan agung di dunia yang penuh warna ini. Berada di awan kabut ini, hanya dengan menarik nafas satu kali saja akan membuat seseorang merasa sangat nyaman di sekujur tubuh. Tak lama kemudian, Si Feng dan Jiang Ning melihat hamparan ladang luas di bawah. Namun, pada saat ini, Jiang Ning, yang awalnya bersemangat, langsung tampak kecewa. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah, sepertinya sudah terlalu banyak tahun berlalu. Ramuan spiritual di ladang pengobatan spiritual ini telah layu setelah bertahun-tahun. Pada saat ini, ladang ramuan roh dipenuhi dengan ramuan roh yang kering. Mereka tampak seperti rumput liar yang kering, membuat hati seseorang sakit saat melihatnya. Itulah buah dewa setengah bintang tujuh, buah embun beku surgawi. Iya, itu memang buah embun beku surgawi yang layu. Itu adalah, rumput buah ginseng berusia seribu tahun. Dan itu adalah rumput buah ginseng berusia seribu tahun yang penuh dan matang. Karena tidak ada yang memetiknya selama ini. Iya, layu. Itu adalah bunga naga kemenangan yang berusia seribu tahun. Ini juga merupakan bunga naga kemenangan yang sudah berusia ribuan tahun. Ini, ini sungguh disayangkan. Sebagai seorang pandai besi ilahi, Jiang Ning benar-benar mampu mengenali pendahulunya dari ramuan spiritual yang layu itu. Pada saat ini, mungkin tidak ada seorang pun yang merasakan lebih banyak sakit hati daripada Jiang Ning, seorang pandai besi ilahi. Dia merasa bahwa itu benar-benar pemborosan sumber daya alam. Bagaimanapun, Si Feng tidak tampak tertekan seperti Jiang Ning. Dia tampak acuh tak acuh. Hah, Jiang Ning yang tengah memandangi sejumlah besar ramuan spiritual yang layu di ladang ramuan spiritual, tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang sangat terkejut. Mendengar seruan Jiang Ning, Si Feng mengikuti pandangan Jiang Ning dan melihat semburan cahaya warna-warni bersinar di ladang pengobatan spiritual di kejauhan. Apa itu? Si Feng bertanya pada Jiang Ning. Ayo pergi dan lihat, kata Jiang Ning. Kemudian, sosoknya melayang keluar dari kereta perunggu. Rambut panjang dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Dia seperti peri yang turun ke dunia fana. Dia menuju ke ladang pengobatan spiritual yang bersinar dengan cahaya warna-warni. Si Feng bergerak dan bergegas menyusulnya. Keduanya segera mendarat di medan spiritual. Mereka menundukkan kepala dan melihat benda yang bersinar dengan cahaya warna-warni. Itu adalah tanaman yang bersinar dengan cahaya warna-warni. Ada total 10 kelopak yang tumbuh di atasnya, dan setiap kelopak memiliki 10 warna berbeda. Merah, jingga, kuning, hijau, cian, biru, ungu, emas, putih, dan merah muda, persis seperti cahaya mistik dunia ini. Dan ketika 10 kelopak warna-warni ini mendarat di mata si Feng, dia benar-benar merasa bahwa kelopak-kelopak itu terasa sangat familiar. Dia merasa pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Itu dia, si Feng tiba-tiba memikirkannya. Bertahun-tahun yang lalu di wilayah timur, Hong Yue pernah menerima pukulan dan hampir mati. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki tanah terlarang kematian untuk menemukan obat ajaib untuk menyelamatkan Hong Yue. Saat itu, si Feng bertemu dengan Yue Wu Shuang, yang berambut hitam namun seputih salju. Yue Wu Shuang meninggalkannya kelopak 10 warna dan ingin dia memberikannya kepada muridnya, Qin Rufan. Kelopak 10 warna itu sama persis dalam penampilan dan bentuk dengan kelopak 10 warna ini. Hanya saja kelopak 10 warna ini sedikit lebih kecil dari yang diberikan Yue Wu Shuang kepadanya. Mendengar seruan si Feng tadi, Jiang Ning menoleh untuk menatapnya dan bertanya, apakah kamu pernah melihat kelopak 10 warna ini? Si Feng berkata, saya pernah punya seorang teman yang terluka parah dan hampir meninggal. Seorang teman baik saya memberi saya sepotong kelopak 10 warna ini, dan itu menyelamatkan hidup teman saya. Oh, temanmu memberimu kelopak 10 warna ini. Sepertinya hubungan kalian tidak biasa. Jiang Ning berpikir, jika dia berada di posisi si Feng, dia tidak akan memberikan kelopak 10 warna ini dengan mudah. Kecuali jika itu adalah teman dekat sejati. Teman dekat sejati, si Feng menjawab ketika dia mendengar kata-kata Jiang Ning. Kemudian, sosok putih yang cantik muncul di benak si Feng. Wajahnya cantik dan senyumnya seperti bunga dafodil yang sedang mekar. Yue tak tertandingi. Sambil menggumamkan nama itu dalam benaknya, si Feng teringat hari ketika ia bertemu dengannya di tanah terlarang kematian. Kepalanya penuh rambut putih, berlatih racun, dan kehilangan akal sehatnya. Ia bertanya-tanya bagaimana keadaan gadis kecil ini, yang selalu memiliki sesuatu dalam pikirannya, sekarang. Setelah meninggalkan kelopak 10 warna itu di tanah terlarang kematian, si Feng tidak pernah melihatnya lagi. Kemudian, di wilayah utara, dia mendengar rumor tentang wanita beracun berambut putih. Si Feng mengira wanita beracun berambut putih itu adalah Yue Wu Shuang, tetapi dia tidak menemukannya pada akhirnya. 1295 Berapa tingkatan bunga 10 warna ini? Si Feng bertanya pada Jiang Ning. Jiang Ning menjawab, bunga cahaya mendalam ini belum matang. Masih dalam tahap awal dan merupakan dewa bintang 5. Jika sudah matang sepenuhnya, ia akan menjadi ramuan legendaris kelas ilahi. Ramuan kelas dewa, seru si Feng. Iya, benar. Jiang Ning mengangguk. Saat sudah matang sepenuhnya, ia akan berevolusi menjadi ramuan kelas ilahi. Begitu mencapai tingkat ilahi, ia akan memiliki bentuk kehidupan sejati. Namun, seberapa sulitkah untuk mencapai alam dewa? Bunga cahaya mendalam ini seharusnya sudah ditanam di sini oleh tanah suci cahaya mendalam sejak lama, tetapi bahkan setelah bertahun-tahun, bunga ini masih dalam tahap awal. Aku ingin tahu kapan bunga ini akan mencapai alam dewa. Mencapai tingkat ilahi dan memiliki bentuk kehidupan sejati. Si Feng bergumam pada dirinya sendiri setelah mendengar kata-kata Jiang Ning. Dulu, sebelum memasuki tanah terlarang kematian, dia pernah mendengar dari iblis surgawi tertinggi yang memfitnah Hong Yue bahwa dia melihat bunga berwarna-warni di tanah terlarang kematian. Bunga berwarna-warni itu bahkan bisa berlari. Terlebih lagi, kelopak bunga sepuluh warna yang diambil Yue Wu Shuang hari itu seharusnya berasal dari tanah terlarang kematian, dan kelopak bunga itu jelas lebih besar dari kelopak ini. Apakah itu berarti bunga sepuluh warna yang bergerak di tanah terlarang kematian adalah bunga cahaya mendalam yang benar-benar matang dan mencapai tingkat ilahi? Bunga cahaya mendalam di reruntuhan tanah suci cahaya mendalam baru berada pada tahap awal setelah bertahun-tahun, tapi ternyata ada bunga cahaya mendalam yang sudah dewasa di tanah terlarang kematian. Apa asal-usul tanah terlarang kematian yang misterius? Sudah berapa lama ia ada di dunia ini? Si Feng pernah mendengar Ayah Putri Zi Yun, Raja Kirin, menyebutkan tanah terlarang kematian. Sesuatu telah terjadi di sana 300 tahun yang lalu, dan semua makhluk hidup telah mati di sana, mengubahnya menjadi tanah terlarang kematian. Sekarang si Feng memikirkannya, sebuah ruang misterius telah turun ke sana 300 tahun yang lalu. Keberadaan misterius dan bahaya yang tidak diketahui di dalam ruang itu telah mengubah daerah itu menjadi tanah terlarang kematian. Bunga cahaya mendalam Mendengar nama ini, itu pasti ada hubungannya dengan tanah suci cahaya mendalam yang tiba-tiba menghilang. Karena bunga cahaya mendalam telah muncul di tanah terlarang kematian, mungkinkah itu ada hubungannya dengan tanah suci cahaya mendalam? Setelah memasuki tanah suci cahaya mendalam, ada dua pintu perunggu besar. Si Feng telah melihat pintu perunggu yang sama persis di gua tanah terlarang kematian. Mungkinkah sebagian dari tanah suci cahaya mendalam yang menghilang jatuh ke wilayah timur benua langit besar? Si Feng bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Jiang Ning mengamati bunga cahaya gelap sejenak, lalu berkata kepada si Feng, Saudara si, jangan khawatir. Bunga cahaya mendalam ini hanya dapat ditemukan secara kebetulan dan tidak dicari. Saya ingin terus menanamnya. Namun, kamu dan aku menemukannya bersama. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu 10 pil obat tingkat demigot bintang 5 sebagai ganti bunga cahaya mendalam ini. Bagaimana? Bunga untuk kecantikan. Jika kamu menyukainya, itu milikmu. Mendengar kata-kata Jiang Ning, Si Feng berkata tanpa ragu. Kalau begitu aku yang mengambilnya. Mendengar perkataan Si Feng, Jiang Ning kembali tersenyum. Tampaknya dia sangat senang bisa mengumpulkan bunga cahaya mendalam yang legendaris ini, meskipun bunga cahaya mendalam ini hanya berada pada tingkat dasar. Jiang Ning membentuk segel dengan kedua tangannya dan mengirim segel jimat ke dalam ladang pengobatan spiritual. Kemudian, ladang pengobatan spiritual dengan bunga cahaya mendalam dibawa ke ruang artefak mendalamnya bersama dengan bunga tersebut. Ladang pengobatan spiritual ini sebenarnya sangat berharga. Kualitas tanahnya sangat baik dan sangat cocok untuk menanam pengobatan spiritual. Setelah mengambil ladang pengobatan spiritual, Jiang Ning menyebarkan segel jimat ke segala arah. Setiap segel jimat yang mendarat di ladang pengobatan spiritual segera bersinar dengan cahaya biru dan dibawa ke ruang artefak mendalam milik Jiang Ning. Setelah ladang pengobatan spiritual itu dimasukkan ke dalam tanah, tanahnya langsung penuh dengan lubang-lubang. Sungguh tidak tertahankan untuk dilihat. Menyaksikan Jiang Ning mulai mengumpulkan ladang pengobatan spiritual, si Feng berdiri di samping dan menunggu dengan tenang. Pada saat ini, untuk mengumpulkan ladang pengobatan spiritual, sosok Jiang Ning mulai berkedip. Tak lama kemudian, semua ladang pengobatan spiritual di daerah ini dikumpulkan oleh Jiang Ning. Tanah menjadi berantakan, seolah-olah telah terjadi bencana besar. Pemandangan yang mengerikan. Setelah mengumpulkan ladang obat spiritual, Jiang Ning kembali menatap si Feng. Dia menatap si Feng dan berkata, 10 eliksir demigot bintang 5. Atribut apa yang kamu butuhkan? Apa yang disebut atribut dari ramuan tersebut sebenarnya adalah efek dari ramuan tersebut, yaitu efek dari menelannya. Karena Jiang Ning berkata akan memberinya ramuan, si Feng tidak bersikap sopan. Dia berkata terus terang, 9 ramuan untuk meningkatkan kultivasi dan 1 untuk menyembuhkan luka. Meskipun metode penyembuhan luka si Feng sangat hebat, ia tetap takut suatu hari kecelakaan akan terjadi. Di saat kritis itu, mungkin ramuan demigot bintang 5 bisa menyelamatkan hidupnya. Baiklah, mendengar permintaan si Feng, Jiang Ning mengangguk. Kemudian, 2 botol giyok muncul di tangannya. Yang satu berwarna hijau, dan satunya lagi putih. Kemudian, Jiang Ning memperkenalkan botol-botol itu kepada si Feng, di dalam botol hijau ada ramuan untuk menyembuhkan luka. Di dalam botol putih ada ramuan untuk menyembuhkan luka. Keduanya adalah demigot bintang 5. Terima kasih. Si Feng mengucapkan terima kasih kepada Jiang Ning, lalu tanpa basa-basi mengulurkan tangannya untuk menerimanya. Setelah meletakkan botol hijau berisi ramuan penyembuh luka ke dalam cincin penyimpanannya, si Feng menemukan bahwa ada 10 ramuan di dalam botol putih. Tampaknya Jiang Ning telah memberinya ramuan tambahan. Seharusnya tidak sulit bagi Jiang Ning untuk memurnikan eliksir demigot bintang 5. Namun, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikannya sangat berharga. 11 eliksir demigot bintang 5 jelas bernilai harga setengah dari bunga dark radian tahap awal. Pada saat ini, si Feng bertanya kepada Jiang Ning, berapa banyak ramuan yang perlu dikonsumsi oleh demigot Samsung biasa sebelum energi di dantian mereka mencapai lingkaran besar. Ramuan ini adalah ramuan demigot bintang 5. Demigot dari Samsung demigot hanya perlu mengonsumsi 5. 10 dantian ini cukup bagimu untuk mencapai puncak alam demigot Samsung, jawab Jiang Ning. Namun, dia tidak menyadari bahwa si Feng telah mengatakan seniman bela diri demigot Samsung biasa. Setelah mendengar kata-kata Jiang Ning, si Feng tersenyum dan berkata, itu belum tentu benar. Dantiannya luar biasa kuat, jadi bagaimana mungkin seniman bela diri biasa dapat dibandingkan dengannya. Kemudian, si Feng menuangkan kesepuluh ramuan itu ke tangan kirinya. Kemudian, dia menamparkan mulutnya dan menelan kesepuluh ramuan itu dalam satu tegukan. Anda melihat tindakan si Feng, Jiang Ning terkejut dan berkata kepada si Feng dengan kaget, jika kamu baru saja mencapai alam demigot Samsung, kamu bisa saja menghabiskan lima ramuan. Mengapa kamu menelan kesepuluh ramuan itu? Jika kau tidak menyebarkan Yuan Qi di tubuhmu saat waktunya tiba, tubuhmu akan meledak dan kau akan mati. Bahkan jika kau menyebarkan Yuan Qi di tubuhmu, itu akan menjadi pemborosan lima pil itu. Mengapa kau harus melakukan ini? Pada saat ini, Jiang Ning tidak dapat memahami apa yang dipikirkan orang ini. Dia tidak dapat mengerti mengapa si Feng melakukan ini. 1296 Sepuluh ramuan itu ditelan si Feng dalam sekali teguk. Jiang Ning tidak bisa menghentikannya meskipun dia ingin. Qi Primordial yang melonjak terus-menerus diproduksi dan mengalir dalam tubuh si Feng, mengalir kedantian abnormalnya yang telah menyatu dengan api suci. Jiang Ning secara alami merasakan bahwa tubuh si Feng sekarang penuh dengan Qi Primordial. Mendesah Jiang Ning mendesah pelan, menunggu Qi Primordial dalam tubuh si Feng menghilang. Lima ramuan demigod bintang lima akan terbuang sia-sia olehnya. Bahkan sebagai seorang pemurni dewa, Jiang Ning harus mengeluarkan banyak upaya untuk memurnikan lima ramuan demigod bintang lima. Yang terpenting, bahan-bahannya sangat berharga dan tak ternilai harganya. Mereka hanya dapat ditemukan secara kebetulan dan bukan dengan mencarinya. Setelah beberapa saat, eh. Tetapi kemudian, Jiang Ning menjerit kaget dan menatap si Feng seolah-olah sedang melihat monster. Selama waktu ini, Jiang Ning tidak merasakan Qi Primordial si Feng menghilang, tetapi Qi Primordial secara bertahap menyatu dengan tubuhnya. Jadi orang ini telah menyerap semua Qi Primordial dari sepuluh ramuan itu ke dalam dantiannya. Tapi, bagaimana ini bisa terjadi? Orang ini hanya berada di alam demigod Samsung. Bagaimana mungkin dantian seorang demigod Samsung mengandung Qi Primordial dari sepuluh ramuan? Sekalipun dia baru saja memasuki alam demigod Samsung, dia tetap tidak bisa. Qi Primordial dari sepuluh ramuan itu memang telah diserap oleh dantian si Feng. Si Feng tampak kecewa. Awalnya ia mengira sepuluh ramuan dewa setengah bintang 5 sudah cukup untuk membuat energi di pusat energinya mencapai kesempurnaan. Lagi pula, setelah pertempuran di Five Rivers Desolate City, energi di pusat energinya sudah mencapai 70 persen. Namun sekarang, dia tidak menyadari bahwa dia telah melebih-lebihkan dantian dari alam demigod bintang 5. Setelah menelan sepuluh ramuan dan menelan Qi Primordial mereka, energi dalam dantian abnormal si Feng hanya meningkat sebesar 10 persen. Naik dari 70 persen menjadi 80 persen. Sebenarnya, bukan karena ramuan alam demigod bintang 5 tidak ajaib, tetapi karena dantiannya terlalu abnormal. Jiang Ning masih tampak terkejut. Melihat monster di depannya, dia berkata dengan heran, apakah kamu benar-benar menelan semua Qi Primordial dari sepuluh ramuan itu? Aku sudah melahap semuanya, si Feng menganggup dan menjawab dengan jujur. Kemudian dia berkata, Qi Primordial dari sepuluh ramuan itu hanya meningkatkan dantian ku, meningkatkan dantian ku hingga meningkatkan energinya sebesar 10 persen. Hanya 10 persen. Mendengar kata-kata si Feng, Jiang Ning terkejut. Apakah orang ini bercanda dengannya? Namun dia tidak melihat, dia tampaknya tidak bercanda. Tidak seorang pun yang lebih tahu daripada Jiang Ning tentang kemanjuran dan vitalitas sepuluh pil yang disempurnakan oleh Jiang Ning sendiri. Jiang Feng, Kedemi Gao. 10 persen. Melihat keterkejutan di wajah Jiang Ning, si Feng menjelaskan, sebenarnya, tidak ada yang perlu dikejutkan. Dan tianku berbeda dari orang biasa. Prajurit biasa dapat mencapai kesempurnaan agung setelah mengonsumsi lima ramuan, tetapi aku tidak bisa. Mendengar ini, Jiang Ning perlahan menyadari bahwa ketika orang ini bertanya kepadanya tentang hasil ramuan tersebut, dia memang bertanya, berapa banyak ramuan yang perlu ditelan oleh seorang prajurit biasa. Saat itu, Jiang Ning tidak terlalu memperhatikannya. Secara tidak sadar, dia berpikir bahwa dantian tidak dapat dibedakan antara prajurit biasa dan prajurit biasa. Tetapi sekarang, dia tidak menyangka bahwa orang ini terlalu tidak biasa. Kemudian, Jiang Ning tampaknya menyadari sesuatu. Dia bahkan lebih menyadari bahwa orang di depannya adalah monster sungguhan. Jika dantiannya selalu seperti ini, maka waktu, sumber daya, dan upaya yang telah dihabiskannya untuk mencapai alam demigod Samsung tidak akan ada bandingannya dengan orang biasa. Namun, dia telah mencapai alam demigod Samsung di usia yang begitu muda dengan dantian seperti itu. Bahkan para saint telah mencapai alam yang sama di usia ini dengan dantian biasa. Namun, dantian berbeda. Meskipun kemajuannya lambat, kekuatan tempur dantian jelas berada di luar jangkauan demigod Samsung biasa. Tidak mengherankan jika dia bisa mengalahkan demigod bintang lima Wang Li sebagai demigod Samsung. Namun lambat laun, Jiang Ning memikirkan masalah yang sangat menakutkan. Jika orang ini suatu hari mencapai alam demigod bintang sembilan dengan dantian yang begitu mengerikan. Maka, apakah ada orang di dunia ini yang mampu bersaing dengannya? Apakah akan ada seseorang? Kemudian, Jiang Ning menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu itu. Masih terlalu dini untuk memikirkan hal-hal ini. Tidak semua orang bisa mencapai alam demigod bintang sembilan. Bahkan beberapa orang suci dan orang suci wanita dari tanah suci yang baru saja menunjukkan bakat mereka yang menantang surga mungkin tidak akan mampu mencapai tingkat itu pada akhirnya. Berapa banyak energi yang kamu miliki di dantianmu sekarang? Jiang Ning bertanya pada Si Feng. Sekarang, delapan dari sepuluh, kata Si Feng. Mendengar perkataan Si Feng, Jiang Ning menganggup. Kemudian, dia membalikkan tangan kanannya dan sebuah botol giyok putih muncul di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Si Feng. Apa ini? Untukku lagi. Si Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu benar. Jiang Ning menganggup dan berkata, ada 23 pil dantian di dalam botol ini. Hanya ini yang tersisa. Aku akan memberikan semuanya kepadamu. Berikan semuanya padaku. Mengapa? Si Feng bahkan lebih bingung. Mengapa Jiang Ning memberinya 23 pil dantian yang tersisa tanpa alasan? Mungkinkah? Mungkinkah dia telah jatuh hati padaku? Pikir Si Feng dalam hati. Kemudian, dia mengulurkan tangan untuk mengambil botol giyok putih. Karena Jiang Ning telah memberinya 23 pil dantian yang tersisa, dia tidak akan menolaknya. Dengan pil dantian ini, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mencapai lingkaran energi besar. Selama periode ini, Si Feng telah bertarung dengan para prajurit alam demigod bintang lima berkali-kali. Pemahamannya tentang tingkat berikutnya telah berubah dari samar menjadi jelas. Dia yakin bahwa dengan bakat dan pemahaman Si Feng yang menantang surga, serta 23 pil dantian, hanya masalah waktu sebelum dia mencapai alam demigod bintang empat. Melihat Si Feng mengulurkan tangan untuk mengambil botol giyok putih itu, Jiang Ning berkata, Anggap saja aku, Jiang Ning, sedang membuat persiapan terlebih dahulu untuk berteman denganmu, calon penguasa masa depan. Aku harap di masa depan, saat aku membutuhkanmu, Jiang Ning, jangan menolak dan berpura-pura tidak mengenalku, Jiang Ning. Si Feng mengulurkan tangan untuk mengambil botol giyok putih itu. Mendengar kata-kata Jiang Ning, dia tersenyum dan berkata, Jiang Ning, pandai besi ilahi, aku tidak sabar untuk menjilatmu. Bagaimana mungkin aku berpura-pura tidak mengenalmu? 1297 Aku, Si Feng, akan mengingat apa yang telah kamu lakukan untukku hari ini. Jika Anda memerlukan bantuan di masa mendatang, katakan saja. Aku, Si Feng, akan berusaha sekuat tenaga membantumu. Mendengar kata-kata Si Feng, Jiang Ning tersenyum dan mengangguk, berkata, Aku akan mengingat apa yang kamu katakan. Kemudian, Si Feng tersenyum lagi. Untuk sesaat, kedua orang yang biasanya dingin dan tampan itu saling memandang dengan senyum di wajah mereka. Hem, tepat pada saat itu, suara, em, lembut keluar dari mulut Si Feng. Si Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Bukan hanya Si Feng, tetapi Jiang Ning juga merasakannya dan mengangkat kepalanya seperti Si Feng. Pada saat ini, di bawah awan berwarna-warni di langit, sosok-sosok muncul satu demi satu. Tampaknya kerumunan yang memasuki gerbang perunggu telah melewati kegelapan dan tiba di sini juga. Ini, 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 ini. Seketika, serangkaian suara bingung terdengar dari kerumunan. Itu karena mereka melihat hamparan tanah yang luas. Itu seharusnya ladang pengobatan spiritual, tetapi apa yang mereka lihat adalah kekacauan total. Ladang tanaman herbal di bawah awan warna-warni. Tanah ini seharusnya menjadi ladang tanaman obat spiritual tanah suci cahaya mendalam. Tanah ini seharusnya penuh dengan tanaman obat spiritual. Bagaimana bisa pemandangan ini menjadi begitu menyedihkan? Tidak, perhatikan baik-baik. Tanda-tanda di tanah ini sebenarnya baru. Tidak seperti ini setelah sekian lama. Seharusnya sudah ada yang melakukannya baru-baru ini. Itu mereka. Jiang Ning dari keluarga Jiang. Jiang. Sungguh jenius nomor satu, Xi Feng. Hanya ada dua orang di sini. Mereka pasti telah mengambil semua ramuan roh, bahkan tidak membiarkan ladang ramuan roh itu pergi. Pada saat ini, tatapan mulai tertuju pada Xi Feng dan Jiang Ning. Xi Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa banyak tatapan yang tidak baik. Pada saat ini, seseorang berbicara dan berkata kepada Xi Feng dan Jiang Ning, Xi Feng, Jiang Ning, karena kita semua ada di sini, setiap orang harus memiliki bagian dari tanaman obat di ladang tanaman obat tanah suci cahaya mendalam. Ambil tanaman obat itu dan bagikan dengan kami. Iya-iya, begitulah seharusnya. Begitulah seharusnya. Begitu suara orang itu berakhir, yang lain mengangguk dan menggema. Lihat, ladang tanaman obat ini sangat luas. Ada berapa banyak tanaman obat di sana. Jangan kalian ambil semuanya untuk diri kalian sendiri. Memang, kita semua mengalami kesulitan yang tak terkira untuk sampai di sini dan hampir kehilangan nyawa. Ramuan-ramuan spiritual ini harus dibagikan kepada kita. Ketika Jiang Ning mendengar orang-orang itu berbicara, dia berkata dengan dingin, ketika kami tiba, obat-obatan spiritual di sini sudah habis. Saya hanya menemukan satu obat spiritual yang masih hidup. Saya, Jiang Ning, hanya meminum satu obat spiritual itu. Apakah saya harus membaginya dengan Anda? Grandmaster Jiang, sudah seperti ini. Siapa yang akan percaya jika Anda mengatakan hanya ada satu ramuan roh? Seorang lelaki tua di antara kerumunan berkata. Ketika orang tua itu selesai berbicara, yang lain pun mulai bergema. Benar sekali, benar sekali. Sekarang tempat ini telah hancur seperti ini. Siapakah yang akan percaya bahwa hanya ada satu tangkai ramuan roh? Jika memang hanya ada satu batang tanaman obat roh, lalu mengapa tempat ini menjadi seperti ini? Grandmaster Jiang, Anda tidak boleh begitu egois dan serakah. Karena kita semua telah melalui kesulitan yang tak terkira untuk bisa sampai di sini, kamu harus mengeluarkan ramuan roh itu dan membaginya dengan kami. Mendengar perkataan orang-orang ini, wajah Jiang Ning menjadi semakin dingin. Dia kemudian berkata dengan dingin kepada orang-orang itu. Alasan mengapa tanah ini seperti ini adalah karena aku, Jiang Ning, mengumpulkan ladang-ladang tanaman obat itu. Namun, jika aku, Jiang Ning, mengatakan hanya ada satu tangkai, maka hanya ada satu tangkai. Apakah menurutmu aku, Jiang Ning, akan berbohong kepadamu? Si Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa ekspresi Jiang Ning menjadi semakin dingin saat dia berbicara. Suara Jiang Ning baru saja jatuh ketika lelaki tua itu berbicara lagi, sulit untuk dikatakan. Kemudian lelaki tua itu berkata, ramuan roh yang ditinggalkan oleh tanah suci cahaya mendalam telah tumbuh selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu pertumbuhan seperti apa yang akan terjadi? Mungkin, banyak tanaman obat bermutu tinggi tumbuh di sini. Demi ramuan roh berkualitas tinggi, Anda, Grandmaster Jiang, akan merasa bahwa berbohong itu pantas. Jika benar-benar ada ladang besar berisi ramuan herbal berkualitas tinggi, maka itu pasti sepadan. Ya, itu benar. Semakin dia mendengarkan orang-orang ini, ekspresi Jiang Ning menjadi semakin dingin. Seolah-olah dia ditutupi lapisan es. Dia berkata dengan dingin. Apakah kau mengatakan bahwa aku, Jiang Ning dari keluarga Jiang, takut pada kalian? Jika saya, Jiang Ning, benar-benar mengambilnya, maka saya akan katakan bahwa saya mengambilnya. Apa yang bisa kalian lakukan padaku, Jiang Ning? Apa yang bisa kalian lakukan padaku, Jiang Ning? Nada bicaranya yang dingin, arogan, dan mendominasi bergema di antara langit dan bumi. Pada saat ini, niat membunuh Jiang Ning meluap. Mengaum, mengaum, kicauan, mengaum. Pada saat ini, empat simbol binatang jahat telah berlari kencang di atas Jiang Ning dan Sifeng. Mereka meraum marah pada orang-orang ini di kehampaan. Tampaknya jika orang-orang ini membuat Jiang Ning marah lagi, mereka akan menyerang ke depan. Ini. 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 Tiba-tiba, semua orang di kehampaan itu menutup mulut mereka dan tidak berani berbicara lagi. Siapa yang berani menyinggung formasi besar empat simbol yang kuat? Untuk sesaat, dunia menjadi sangat sunyi. Huff. Melihat orang-orang ini di kehampaan, Jiang Ning mendengus dingin. Orang-orang egois ini berani bersikap lancang. Orang-orang ini terus berkata dengan benar bahwa dia harus berbagi ramuan roh dengan mereka karena dia telah meminumnya. Kata-kata mereka terdengar sangat muluk. Namun, Jiang Ning tahu betul bahwa jika salah satu dari mereka benar-benar telah mengambil ramuan spiritual ini, mereka pasti ingin menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa membagikannya kepada orang lain? Ayo pergi. Pada saat ini, Jiang Ning menoleh dan berkata kepada Sifeng, yang ada di sampingnya. Mendengar perkataan Jiang Ning, Sifeng mengangguk. Kemudian mereka berdua bergerak dan melayang ke kereta perunggu di udara. Tak lama kemudian, mereka berdiri dengan bangga di atas kereta itu lagi. Menatap orang-orang di kehampaan itu lagi, Sifeng menundukkan kepalanya dan mengabaikan mereka. Pada saat ini, Jiang Ning berteriak dingin pada binatang mistis empat simbol. Ayo pergi. Mengaum, binatang mistis empat simbol itu meraung lagi lalu terbang maju, menarik kereta perunggu di belakang mereka dan Jiang Ning serta Sifeng yang ada di dalamnya dengan cepat. Dalam kehampaan, melihat kedua orang itu semakin menjauh, keheningan di kerumunan itu berangsur-angsur pecah. Ini, ini, apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Mereka mengambil begitu banyak obat-obatan roh. Jika kita tidak membiarkan mereka pergi, siapa yang bisa menghentikan mereka? Apakah Anda ingin melihat kekuatan formasi besar empat simbol? Tapi, tapi, tapi melihat tanah yang berantakan ini, aku tidak mendapatkan satu pun ramuan roh. Aku benar-benar tidak mau. Ramuan roh, ramuan roh, ladang roh tanah suci cahaya mendalam benar-benar dapat menghasilkan banyak ramuan roh yang berharga. Sayang, Jiang Ning yang egois. Si Feng yang egois. Mereka hanya peduli pada diri mereka sendiri dan tidak peduli dengan perasaan orang lain. 1298 Si Feng dan Jiang Ning meninggalkan tanah yang berantakan itu, menjauh dari orang-orang itu. Di dunia yang penuh warna, Si Feng berdiri dengan bangga di atas kereta perunggu, melihat sekeliling. Kekuatan jiwanya terus merasakan dan mencari ke segala arah. Apa yang paling dia pedulikan sekarang adalah muridnya, Leng Aoyue. Apakah dia hidup atau mati? Apakah dia ada di sini? Di bawah mereka ada daratan kering dan retak, memperlihatkan perubahan waktu. Pada saat ini, pikiran Si Feng bergerak. Garis-garis cahaya merah darah bersinar dari bawah kereta perunggu. Aduh, ke, 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 ayo. Serangkaian lolongan seperti binatang buas terdengar dari bawah. Itu adalah Si Feng yang melepaskan Yin Kors dari Blutstone Tablet. Kamu punya begitu banyak makhluk hidup yang disebut Yin Kors. Jiang Ning tiba-tiba bertanya ketika dia melihat begitu banyak Yin Kors. Dia belum pernah mendengar tentang makhluk mayat hidup yang disebut Yin Kors oleh Si Feng. Dia tidak menyangka orang ini memiliki begitu banyak. Kadang-kadang, benda-benda ini cukup berguna, jadi saya memilikinya lebih banyak, jawab Si Feng. Kemudian, dengan pikirannya, dia mengirim perintah kepada Yin Kors di bawahnya. Si Feng memaksa gambaran Leng Aoyue ke dalam pikiran masing-masing Yin Kors. Kemudian, Yin Kors yang pada terbang turun ke tanah kering dan retak di bawahnya seperti belalang. Begitu mendarat di tanah, Yin Kors mengebor ke dalam tanah dan berhamburan ke segala arah. Mayat Yin ini, perintah Si Feng terutama adalah untuk menemukan jejak Leng Aoyue. Namun, jika mereka menemukan sesuatu yang tidak biasa, mereka akan memberitahu Si Feng. Si Feng juga diperintahkan. Pada saat ini, Jiang Ning tiba-tiba berkata kepada Si Feng, Setelah masuk ke sini, aku merasa kamu sepertinya sedang mencari sesuatu. Mendengar perkataan Jiang Ning, Si Feng menjawab, Reruntuhan ini adalah reruntuhan tanah suci cahaya mendalam. Orang-orang yang masuk ke sini pasti sedang mencari sesuatu. Kamu berbeda. Lanjut Jiang Ning, kamu memberiku perasaan bahwa kamu sedang mencari sesuatu. Mendengar kata-kata Jiang Ning, Si Feng tiba-tiba tersenyum dan berkata, Oh, karena kamu sudah mengetahuinya, sepertinya tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Tentu saja, jawab Jiang Ning langsung. Saya punya teman yang telah hilang selama bertahun-tahun. Saya menemukan senjata yang dia gunakan di dekat reruntuhan di Gurun Menara Langit. Si Feng tersenyum dan berkata dengan jujur, Saya punya teman yang telah hilang selama bertahun-tahun. Saya menemukan senjatanya di dekat reruntuhan di Gurun Menara Langit. Mendengar perkataan Si Feng, Jiang Ning berkata, Oh, jadi menurutmu dia mungkin masuk ke tempat ini? Kau bisa mengatakan itu? Si Feng mengangguk. Lalu dia berkata, Saya mengirim mayat yin ini terutama untuk menemukannya. Jadi begitulah, Jiang Ning mengangguk lagi. Si Feng masih tersenyum, kali ini dia tidak mengatakan apa-apa. Sambil menundukkan kepalanya sedikit, dia melihat botol giyok putih di tangan kanannya. Masih ada 23 pil obat demigot bintang 5 yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Seharusnya cukup. Saat Si Feng berbicara, dia menuangkan 20 pil dan Tian ke tangan kirinya. Jiang Ning memperhatikan saat dia menamparkan 20 pil dan Tian ke mulutnya dengan tangan kirinya. 20 masuk. Seorang kultivator alam demigot bintang 3 telah menelan 10 pil peningkat kultivasi alam demigot bintang 5, dan sekarang, ia telah menelan 20 pil lagi. Jika berita ini tersebar, siapa yang akan percaya? 20 pil masuk ke mulut Si Feng dan segera berubah menjadi Origen Qi yang melonjak dan agung. Seketika, Origen Qi mengalir keluar dari tubuh Si Feng seperti banjir yang telah menembus bendungan. Menyerap, Si Feng segera berteriak dingin. Dan Tian abnormal miliknya mulai berputar, dan mulai melahap Yuan Qi tak terbatas yang mengalir deras. Di bawah kekuatan penyerapan yang gila-gilaan, Si Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa energi di dantiannya mulai naik, naik, dan naik lagi. Itu seperti cangkir yang diisi air, dan permukaan airnya terus naik. Setelah beberapa saat, Si Feng telah menelan setengah dari Yuan Qi yang kaya di tubuhnya. Setelah menelan setengah Yuan Qi, energi dalam dantian abnormal Si Feng hampir mencapai 90 persen. Pada saat ini, Sein Flame tiba-tiba menyedot sejumlah besar Yuan Qi. Tiba-tiba, dantian abnormal Si Feng mencapai 90 persen. Hanya sepersepuluh dari lingkaran besar. Teruslah bekerja keras, serap, Si Feng berteriak dalam hatinya dan mulai menyerap energi itu dengan gila-gilaan lagi. Namun lambat laun, Si Feng menemukan bahwa setelah menelan 20 pil ini, energi di dantiannya masih sedikit lagi untuk mencapai lingkaran besar. Kemudian, Si Feng melemparkan pil lainnya ke mulutnya. Makan lagi, Jiang Ning, yang telah menatap Si Feng, terkejut ketika melihat tindakan Si Feng. Ini adalah pil ke-31 yang telah disempurnakannya. Dantian abnormal dalam tubuh orang ini dapat digambarkan sebagai lubang tanpa dasar, seolah-olah tidak akan pernah terisi. Bagaimana ia bisa mencapai levelnya saat ini? Berapa banyak sumber daya yang harus ia keluarkan untuk mencapainya? Dari mana orang ini berasal? Jiang Ning menyadari bahwa setelah mengenal Si Feng begitu lama, dia sepertinya hanya tahu bahwa namanya adalah Si Feng. Dia tidak punya informasi lain tentangnya. Seolah-olah seorang jenius seperti itu tiba-tiba muncul dari benua Wastelen. Dia belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Si Feng masih menyerap Yuan Qi yang melonjak di tubuhnya dengan Saint Flame. Tidak, itu masih belum cukup, gumam Si Feng lagi. Lalu, dia melemparkan pil lainnya ke dalam mulutnya. Jiang Ning melihat kejadian ini dengan jelas. Dia masih makan. Ini adalah pil ke-32. Kali ini, seharusnya sudah cukup. Si Feng berkata pada dirinya sendiri saat dia merasakan situasi di tubuhnya lagi. Seiring berjalannya waktu, Si Feng akhirnya menelan Yuan Qi Agung yang diubah dari ramuan dalam tubuhnya. Pada saat ini, energi didantian Si Feng akhirnya mencapai lingkaran besar. Akhirnya, lingkaran besar, Si Feng diam-diam menghela napas lega. Dia akhirnya menyelesaikan proses ini. Selanjutnya, sudah waktunya untuk memahami jalan bela diri dengan sepenuh hati dan melangkah ke alam demigod bintang 4 sesegera mungkin. Alam demigod bintang 4, jika Si Feng dapat menerobos ke alam berikutnya, maka baik itu tubuh fisiknya, petir iblisnya, keterampilan bertarungnya, atau kekuatan bertarungnya, semuanya akan mencapai tingkatan baru. Pada saat ini, Si Feng, yang tidak lagi fokus menelan energi, mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Jiang Ning lagi. Dia berkata, akhirnya selesai. Selamat. Saya harap Anda dapat segera mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jiang Ning mengucapkan selamat kepadanya. Ia berpikir dalam hati, 32 pil dewa bintang 4. 1299. Setelah energi dalam dantiannya mencapai lingkaran besar, Si Feng tidak terburu-buru untuk menerobos. Dia juga tahu bahwa dengan pemahamannya saat ini tentang seni bela diri, bahkan dengan bantuan pohon api, dia tidak akan bisa menerobos dalam waktu singkat. Pemahamannya tentang seni bela diri perlu diakumulasikan secara perlahan. Empat simbol binatang jahat telah terbang di kehampaan untuk waktu yang lama, tetapi tanah di bawahnya masih kering dan retak, seolah-olah daratan ini tak berujung. Setelah sekian lama, Si Feng dan Jiang Ning tidak menemukan apapun lagi. Bahkan ribuan Yin Kors yang dilepaskan oleh Si Feng tidak mengirimkan kembali informasi apapun. Awalnya, Si Feng sedikit khawatir bahwa Yin Kors akan memicu beberapa batasan kuat saat bepergian melalui bawah tanah dunia ini. Pada akhirnya, tidak ada Yin Kors yang mengalami kecelakaan, jadi Si Feng perlahan-lahan merasa tenang. Berbicara tentang batasan, sepertinya ketika gerbang perunggu baru saja terbuka, raja racun laba-laba emas dan pemuda itu telah menyentuhnya, dan kemudian mereka tidak menemuinya lagi. Pada saat ini, Si Feng dan Jiang Ning tiba-tiba melihat sekelompok besar bangunan padat dan bobrok di cakrawala di depan mereka. Melihat bangunan itu, Jiang Ning menganalisa, itu mungkin kediaman para pengikut tanah suci cahaya mendalam. Akan tetapi, bangunan-bangunan bobrok ini tampak relatif biasa. Bangunan milik penguasa suci, tetua, pavilion harta karun, dan sejenisnya seharusnya jauh lebih megah dari ini. Kalau begitu, mari kita pergi dan melihat-lihat dulu. Teruslah maju, mungkin kita bisa melihat kediaman para petinggi tanah suci cahaya mendalam, atau gudang artefak mendalam, gudang eliksir, dan pavilion buku. Kata Si Feng. Mereka datang ke tanah suci cahaya mendalam untuk mencari harta karun, jadi mereka tentu harus pergi ke tempat seperti itu untuk menemukan harta karun sesungguhnya. Baiklah, Jiang Ning mengangguk setelah mendengar kata-kata Si Feng. Kemudian, empat simbol binatang jahat itu mulai menukik turun dengan cepat, menyerbu ke arah bangunan-bangunan yang sudah bobrok. Akan tetapi, saat mereka mendekati gedung itu, wajah Jiang Ning tiba-tiba berubah drastis. Pada saat yang sama, wajah Si Feng juga berubah drastis. Mengaum, 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 raung, empat simbol binatang jahat meraung berulang kali. Mereka tidak menyangka bahwa kompleks bangunan biasa dan bobrok ini, yang tampak seperti kediaman para pengikut tanah suci cahaya mendalam, akan memiliki formasi yang kuat. Empat simbol binatang jahat menyerbu masuk, dan formasi tak kasat mata itu tiba-tiba aktif, seakan-akan ada binatang buas yang sedang tidur terganggu. Dunia yang penuh warna tiba-tiba berubah warna. Segera setelah itu, Si Feng dan Jiang Ning melihat sepuluh pilar besar menjulang dari segala arah. Pilar-pilar itu berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru muda, biru, ungu, putih, merah muda, dan emas. Setiap pilar besar memiliki warna yang berbeda. Pilar-pilar itu megah dan kuno, dan menjulang tinggi ke langit. Dalam sekejap mata, pilar-pilar itu seperti pilar yang menopang langit dan terhubung dengan langit. Sepuluh pilar berwarna itu disusun secara berurutan, membentuk lingkaran besar yang mengelilingi Si Feng dan Jiang Ning. Di antara setiap pilar, terdapat jaring warna-warni kedap udara yang tampak seperti ditenun oleh energi. Empat simbol formasi besar, mulai. Mengaum, mengaum, kicauan, raung, mendengar perintah Jiang Ning, binatang buas empat simbol itu meraung marah lagi. Pada saat ini, keempat tubuh besar binatang jahat empat simbol itu bergerak bersama-sama, menyerbu ke empat arah. Naga biru bergegas ke timur. Burung vermilion bergegas ke selatan. Harimau putih bergegas ke barat. Sang kura-kura hitam bergegas ke utara. Empat simbol binatang ilahi mengelilingi Si Feng, Jiang Ning, dan kereta perunggu di bawah mereka di tengah. Formasi besar empat simbol telah dibentuk. Pada saat ini, cahaya berwarna pelangi yang pekat tiba-tiba jatuh dari langit di atas pilar raksasa sepuluh warna. Cahaya berwarna pelangi itu tampak seperti pedang tajam berwarna pelangi. Ribuan pedang menghujani langit. Si Feng dapat merasakan bahwa masing-masing cahaya warna-warni itu mengandung kekuatan yang tak tertandingi, dan itu jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan kekuatannya sendiri. Namun, tepat saat hujan pedang berwarna pelangi hendak turun, langit di atas Si Feng dan Si Feng tiba-tiba dipenuhi petir hijau, api merah menyala, badai tak kasat mata, dan hujan deras yang dahsyat. Empat jenis energi mengamuk yang berbeda benar-benar menyatu di langit. Inilah empat simbol grid array yang dibentuk oleh kekuatan gabungan dari empat simbol binatang ganas. Di bawah kekuatan formasi besar empat simbol, garis-garis cahaya warna-warni itu langsung terhalang. Pada saat yang sama, kekuatan gabungan dari empat simbol binatang ganas menyebar ke segala arah, menyapu ke arah sepuluh pilar berwarna yang menjebak mereka. Gemuruh. Gemuruh. Gemuruh-gemuruh-gemuruh-gemuruh. Serangkaian ledakan dahsyat terdengar terus-menerus di daerah itu. Sepuluh pilar warna-warni itu adalah kunci untuk menghancurkan formasi. Hanya dengan menghancurkannya mereka dapat keluar dari formasi. Akan tetapi, di bawah kekuatan formasi besar empat simbol, selain mengeluarkan suara gemuruh, sepuluh pilar raksasa itu tidak bergerak sama sekali. Tampaknya tidak akan mudah untuk menghancurkan pilar-pilar ini. Menurut legenda, formasi besar empat simbol merupakan eksistensi yang dapat menghancurkan segalanya. Akan tetapi, kekuatan keberadaan seperti itu bahkan tidak mampu menggerakkan sepuluh pilar raksasa. Garis-garis cahaya warna-warni yang jatuh dari langit semuanya terhalang oleh kekuatan formasi besar empat simbol. Namun, kali ini, formasi itu tidak melepaskan serangannya. Dengan suara ledakan, guntur meledak. Tiba-tiba, sambaran petir dengan sepuluh warna berbeda turun dari langit. Kekuatannya bahkan lebih dahsyat dan kuat daripada cahaya pelangi sebelumnya. Ayo turun. Pada saat ini, Jiang Ning buru-buru berkata kepada Xi Feng. Keduanya segera melesat turun di bawah kereta perunggu. Pada saat yang sama, kereta perang perunggu itu naik ke dalam kekuatan empat simbol. Tiba-tiba, kekuatan binatang buas empat simbol menjadi lebih ganas. Formasi besar empat simbol dengan kereta perunggu sebenarnya adalah formasi besar empat simbol yang sesungguhnya. Ledakan. Petir berwarna-warni itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, petir itu membombardir kekuatan empat simbol dengan dahsyat. Seluruh dunia berguncang karena dampak dahsyatnya. Namun, formasi besar empat simbol itu sesuai dengan reputasinya. Pada akhirnya, ia berhasil memblokir petir berwarna pelangi itu. Benar-benar hebat. Di bawah energi yang mengamuk, Xi Feng mengangkat kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri. Jika dia tidak memasuki reruntuhan bersama Jiang Ning. Jika Xi Feng telah memicu formasi ini sendiri, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Mungkin Xi Feng akan berubah menjadi abu oleh formasi ini. Hah? Bukankah itu Grandmaster Jiang? Dan si jenius nomor satu, Xi Feng? Tiba-tiba, serangkaian suara terdengar. Benar sekali. Mereka adalah Grandmaster Jiang dan Xi Feng. Aku tidak menyangka akan bertemu mereka lagi secepat ini. Saat ini, Grandmaster Jiang dan Xi Feng tampaknya sedang dalam masalah. Betapa dahsyatnya energi di sana. Dari suara-suara itu, Xi Feng dan Jiang Ning mengenali bahwa pendatang baru itu adalah sekelompok orang yang mereka temui di ladang ramuan spiritual. Seribu tiga ratus. Mendengar suara-suara itu, wajah Xi Feng dan Jiang Ning menjadi semakin dingin saat mereka melihat orang-orang itu. Di antara orang-orang itu, ada yang terkejut, ada yang terkejut, dan ada yang menunggu untuk menyaksikan pertunjukan yang bagus. Namun, dibandingkan dengan bidang pengobatan spiritual sebelumnya, jumlah orang di sini jauh lebih sedikit. Tampaknya banyak orang tidak mengikuti kelompok orang ini dan pergi menjelajahi ke arah lain. Grandmaster Jiang, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Lelaki tua itu tampaknya adalah pemimpinnya. Pada saat ini, melihat Xi Feng dan Jiang Ning terperangkap dalam formasi tersebut, senyum muncul di wajah tuanya, seperti angin musim semi. Memangnya kenapa kalau kita bertemu lagi? Jiang Ning berkata dengan dingin ketika melihat senyum lelaki tua itu. Tentu saja tidak. Jawab lelaki tua itu dengan senyum yang sama. Pada saat ini, seseorang berkata, pasti mereka. Mereka meminum begitu banyak obat spiritual tetapi tidak membaginya dengan kita. Kali ini, mereka menderita pembalasan. Bahkan formasi yang sangat kuat di ruang ini tidak sanggup melihatnya. Ya, ada begitu banyak obat-obatan spiritual di bidang pengobatan spiritual yang begitu besar. Apakah mereka tidak takut menggigit lebih dari yang bisa mereka kunyah? Surga itu adil. Surga memperhatikan apa yang dilakukan orang. Huh, mereka sangat egois. Mereka hanya peduli pada diri mereka sendiri dan tidak peduli dengan perasaan orang lain. Mereka pantas direndahkan seperti itu. Dengan kemampuan pendengaran Sifeng dan Jiang Ning, mereka secara alami mendengar kata-kata ini dengan jelas. Saya, Jiang Ning, mengatakan bahwa saya, Jiang Ning, hanya meminum satu obat spiritual di bidang pengobatan spiritual itu. Mendengar perkataan orang-orang itu, Jiang Ning berteriak dingin lagi. Pada saat ini, Jiang Ning tampaknya benar-benar marah. Huff, saya tidak percaya bahwa hanya ada satu pengobatan spiritual di bidang pengobatan spiritual yang begitu besar. Ya, saya pun tidak percaya. Grandmaster Jiang, kita sudah sampai pada titik ini. Jangan membodohi kami lagi. Haha, Grandmaster Jiang, orang tua ini juga tidak percaya bahwa hanya ada satu tangkai tanaman obat roh di ladang tanaman obat roh yang begitu luas. Bagaimana dengan ini? Serahkan obat roh dan bagikan kepada kami. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu menghancurkan formasi. Bagaimana menurutmu? Pada saat ini, lelaki tua yang semakin mirip dengan pemimpin itu berkata sambil tersenyum. Itu benar. Jika Grandmaster Jiang bersedia menyerahkan ramuan roh, kami bersedia membantu Anda menghancurkan formasi di luar. Saya juga. Kerajaanku tidaklah tinggi, tapi aku akan berusaha sekuat tenaga. Segera setelah itu, lebih banyak suara persetujuan terdengar. Kamu, mendengar kata-kata orang-orang ini, sudut mulut Jiang Ning melengkung, memperlihatkan senyum menghina. Kali ini, dia mencibir dengan nada menghina dan berkata, bahkan empat simbol arai besar milik keluarga Jiang Ku tidak dapat menghancurkan arai besar ini. Apakah kamu pikir kamu dapat menghancurkannya? Perkataan Jiang Ning jelas-jelas meremehkan mereka. Namun, apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Jika Jiang Ning ingin membunuh sekelompok orang ini sebelumnya, yang perlu dia lakukan hanyalah mengaktifkan empat simbol grit arai dan mengubah mereka menjadi abu. Kekuatan gabungan orang-orang ini tidak mampu menandingi empat simbol grit arai. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Jiang Ning tidak lagi memperhatikan orang-orang itu. Petir berwarna pelangi yang turun dari langit akhirnya sepenuhnya terhalang dan menghilang di bawah kekuatan sejati dari empat simbol binatang ilahi. Namun, petir berwarna pelangi yang ganas itu baru saja menghilang dan empat simbol binatang ilahi belum memanfaatkan kesempatan untuk beristirahat. Di atas langit, terjadi ledakan lain. Langit dan bumi berguncang, dan pedang raksasa cahaya mendalam yang besar turun dari langit, seolah-olah surga sedang marah dan mengirimkan hukuman ilahi ke dunia ini. Pedang itu, kuat, sangat kuat. Melihat pedang itu, aku benar-benar merasa bahkan bernapas pun sulit. Pedang itu, pedang macam apa itu? Tubuhku gemetar tanpa sadar. Cahaya sepuluh warna, cahaya mendalam. Mungkinkah pedang ini adalah senjata suci legendaris dari tanah suci cahaya mendalam? Pedang suci cahaya mendalam. Begitu pedang raksasa cahaya mendalam muncul, kerumunan di luar membuka mata lebar-lebar dan berdiskusi dengan bersemangat, berseru satu demi satu. Ini karena aura yang dipancarkan pedang raksasa itu sungguh mengejutkan. Setiap orang memiliki firasat dalam hatinya bahwa jika mereka terkena pedang raksasa cahaya mendalam itu, mereka akan langsung berubah menjadi abu. Kekuatan pedang raksasa cahaya mendalam ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Ini adalah senjata ilahi cahaya mendalam. Si Feng menatap dan merasakan pedang raksasa cahaya mendalam di atas dan bertanya. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun pedang raksasa ini sangat kuat, ia masih belum memiliki aura absolut dari senjata ilahi. Si Feng, yang telah melihat senjata ilahi yang kuat sebelumnya, berkata. Si Feng berada tepat di sampingnya. Meskipun dia berbicara dengan sangat pelan, Jiang Ning masih mendengarnya dan bertanya, oh, apakah kamu pernah melihat senjata ilahi sejati sebelumnya? Seseorang yang pernah melihat senjata ilahi sebelumnya. Jiang Ning awalnya merasa bahwa latar belakang orang ini luar biasa. Pada saat ini, dia bahkan lebih yakin bahwa latar belakang dan asal-usulnya tidak sederhana. Si Feng tidak menjawab pertanyaan Jiang Ning. Sebaliknya, dia bertanya padanya, bisakah formasi besar empat simbol menghalangi pedang raksasa cahaya mendalam itu? Inilah yang paling dia pedulikan saat ini. Sekalipun pedang raksasa itu belum mencapai tingkat senjata ilahi sejati, tetap saja itu adalah pedang yang sangat kuat. Jika formasi besar empat simbol tidak dapat menghalanginya, maka dia dan Jiang Ning akan berubah menjadi abu. Meskipun dia tahu bahwa formasi besar empat simbol memang sangat kuat, itu masih belum cukup. Mendengar perkataan Si Feng, Jiang Ning menjawab dengan percaya diri, jangan khawatir, itu bisa. Pada saat ini, pedang raksasa cahaya mendalam itu jatuh dan menghantam petir biru, api mengamuk, badai, dan banjir. Jatuh, seketika terdengar gelombang seruan di luar formasi besar. Itu, itu diblokir, pedang raksasa cahaya mendalam yang begitu kuat. Sebenarnya diblokir oleh formasi besar empat simbol. Empat simbol formasi besar empat binatang ilahi keluarga Jiang. Memang sekuat yang dikatakan legenda. Kekuatan formasi empat simbol besar menghalangi pedang raksasa cahaya mendalam agar tidak jatuh. Pada saat ini, terdengar gelombang seruan di luar lagi. Namun, kekuatan empat simbol dari formasi besar empat simbol jelas tidak semudah diblokir seperti sebelumnya. Kekuatan asli empat simbol menyebar ke segala arah dan membombardir sepuluh pilar besar berwarna-warni. Kali ini, untuk memblokir pedang raksasa cahaya mendalam, kekuatan empat simbol yang menyebar telah dipadatkan kembali. Formasi empat simbol memang hebat. Pada saat ini, lelaki tua terkemuka juga berkata demikian. Kemudian, lelaki tua itu tiba-tiba tersenyum lagi dan berkata kepada orang banyak, semuanya, kalian pasti telah melihat apa yang dikatakan Jiang Ning. Semuanya, saya yakin kalian semua sudah melihatnya sebelumnya. Grandmaster Jiang Ning marah dengan kata-kata kalian belum lama ini. Apakah kalian semua sudah memikirkan apa yang akan terjadi pada semua orang jika Jiang Ning dan Si Feng melarikan diri dari formasi besar empat simbol? Ini. 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 Mendengar perkataan lelaki tua itu, ekspresi banyak orang langsung berubah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang baru saja membicarakan tentang pembalasan Jiang Ning atau mengatakan bahwa dia egois dan tidak mau berbagi ramuan dengan mereka.